Intro Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Untuk sukacita, damai, sejahtera Sebelum kami mendengarkan firmanmu Menjadikan firmanmu pelita bagi kita kami Dan terang dalam kehidupan kami Rauh Kudus menerangi hati kami Memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Kita akan membaca 1 Samuel 7 Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga Orang Filistin terpukul kalah dekat Nispa Sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat Yarin Berlalulah waktu yang cukup lama Yakni 20 tahun Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan Lalu berkata oleh Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati Maka jauhkanlah para ala asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu Dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan Dan beribadahlah hanya kepadanya Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin Teman hari ini saudara Tuhan melepaskan Disini dikatakan bahwa orang Israel mengeluh kepada Tuhan Dan ayat ini berkata Akhirnya setelah 20 tahun Mereka membawa itu kepada Tuhan Mengeluh artinya mereka membawa kesusahan mereka Membawa derita mereka kepada Tuhan Mereka ingin Tuhan menolongnya Tuhan membebaskannya Berita yang baik hari ini saudara Bawa keluhan kita kepada Tuhan Bawa keluhan kita Kepada Tuhan yang mampu melakukan segala perkara Dan bukan kepada manusia Karena kalau kita bawa kepada manusia Kita akan kecewa saudara Tapi kalau kita bawa kepada Tuhan Kita tidak akan kecewa Lihat orang Israel Ketika mereka membawanya Kepada Tuhan Tuhan menjawabnya Dikatakan disini Di 1 Samuel 7 Ayat yang ketiga Lalu berkatalah Samuel Kepada seluruh kaum Israel Jika kamu berbalik kepada Tuhan Dengan segenap hati Yang pertama Tuhan akan menjawab mereka Jika mereka berbalik kepada Tuhan Dengan segenap hati Dari bawah ini kalian Yang indah ini saudara Dengan segenap hati Bukan setengah hati Jadi Tuhan ingin Orang Israel Pertobat dengan sepenuh hati Luar biasa saudara Hari ini Orang yang ingin dijawab doanya Orang itu harus datang kepada Tuhan Orang itu harus mengakui Semua kesalahannya Semua dosanya Dan Tuhan akan menjawabnya Yang kedua dikatakan disini Di 1 Samuel 7 Ayat yang ketiga Maka jauhkanlah para alah asing Dan para asitoret Dari tengah-tengahmu Dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan Luar biasa saudara Tuhan ingin orang Israel Melepaskan semua kepercayaan mereka Ayat ini berkata Mereka percaya kepada Dewa-dewa dan asitoret Ini semua Mengecewakan Tuhan Asal tahu saja saudara Ini semua mengecewakan Tuhan Ikatan mereka Kepercayaan mereka kepada alah asing Selain alah Israel Mendukakan hati Tuhan Melukai hati Tuhan Membuat Tuhan murka Hari ini Tuhan ingin Setiap kita yang mendengarkan Firman Tuhan Melepaskan semua Yang mengikat kita Mungkin ada Opo-opo Jimat-jimat Keterikatan Kepercayaan kepada yang lain Lepaskan itu semua saudara Tuhan ingin kita melepaskan Semua ikatan Karena dia tidak bisa bekerja Kalau ada ikatan Kalau kita masih terikat Kalau saudara masih terikat Tapi Tuhan akan memberikan Berkatnya Memberikan damai sejahtera Kalau Kita dilepaskan Kalau kita mau melepaskan Itu semua Ini saat yang indah saudara Untuk kita melepaskan Semua beban Semua yang mengikat kita Semua kepercayaan-kepercayaan kita Jadikan hari ini Hari kebebasan Hari anugerah Tuhan Yang ketiga dikatakan disini Di 1 Samuel 7 Ayat yang ketiga Dan tujukan hatimu Kepada Tuhan Luar biasa Samuel ingin Orang Israel Menunjukkan hatinya Kepada Tuhan Orang Israel percaya Orang Israel Bukan sekedar datang Tapi memberikan hatinya Jadi Orang yang datang kepada Tuhan Orang itu harus memberikan hatinya Segenap hatinya Bukan hanya kata-kata Karena kata-kata gampang Saudara Tetapi hati Itu yang susah Kalau Saudara bisa memberikan hati Kalau kita bisa memberikan hati kita Kepada Tuhan Tuhan disenangkan Tuhan dimuliakan Saudara Yang keempat dikatakan disini Di 1 Samuel 7 Ayat yang ketiga Dan beribadahlah Hanya kepadanya Jadi Tuhan ingin Kita beribadah kepada Tuhan Tuhan ingin Kita menyembah Tuhan Tuhan ingin kita datang kepada Tuhan Dan mulai Membina hubungan yang baik dengan Tuhan Adalah indah Adalah luar biasa Saudara Kalau kita bisa membina hubungan yang baik dengan Tuhan Kalau kita bisa membina Hubungan yang luar biasa dengan Tuhan Hari ini Tuhan ingin kita Beribadah kepada Tuhan Kepada orang Israel Dengan tegas Samuel katakan Beribadahlah kepada Tuhan Dan bukan yang lain Dan bukan kepada yang lain Percayalah kepada Tuhan Dan bukan yang lain Firman Tuhan berkata Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Tuhan ingin Setiap kita percaya Setiap kita beribadah kepada Tuhan Di dalam ibadah itu ada doa Di dalam ibadah ada pujian penyembahan Di dalam ibadah ada kasih yang mesra Ada pengandungan Ada persembahan Persembahan yang terbaik kepada Tuhan Luar biasa Tuhan ingin kita datang kepadanya Mulai melatih hati kita Untuk mencari dia Untuk mencari Tuhan Firman Tuhan berkata Carilah Tuhan Selamat dia berkenaan ditemui Carilah wajahnya selalu Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya akan ditambahkan kepada Tuhan Samuel dengan tegas berkata Orang Israel harus mencari Tuhan Dan bukan yang lain Kalau mereka bisa mencari Tuhan Tuhan akan datang menemuinya Tuhan akan datang menjumpainya Dan Tuhan akan menjawabnya Selanjutnya dikatakan lagi disini Di 1 Samuel pasal yang ke-7 Ayat yang ke-3 Maka ia akan melepaskan kamu Dari tangan orang Filistik Inilah yang akan dilakukan Tuhan kepada mereka Setelah mereka melakukan semuanya Tuhan ganti melakukan sesuatu buat mereka Tuhan memberikan janjinya Tuhan memberikan kuasanya Tuhan memberikan bukti Dari semua yang dikatakan Orang Israel Mendengar semua yang dikatakan oleh Samuel Mereka tahu Samuel begitu dipakai Tuhan Dan kata-katanya berasal dari Tuhan Sekarang mereka mau mendengarkan Sudara Ini yang saya mau katakan Akhirnya Setelah sekian lama mereka mau mendengarkan Tuhan Mereka mau membuka hati Mereka mau Datang kepada Tuhan Dan Mendengarkan janji Tuhan Bukankah hidup kita karena janji Tuhan Janji Tuhan yang mengatakan Anak cucumu tidak akan minta-minta roti Tuhan akan berkati makanan dan minumanmu Tuhan akan menyertai mu Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu Tuhan akan berjalan bersama dengan engkau Di saat badai Di saat semua yang berat Semua tekanan Semua pergumulan Dan kita akan melihat kemenangan Melihat kekuatan Tuhan Melihat berkat Melihat mujizat Tuhan Puji Tuhan Sudara Jadi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan Orang itu akan mendapat janji Tuhan Orang itu akan mendapat berkat Tuhan Orang itu akan mendapat suka cita Mendapat kemenangan Dimana pun sudah hari ini berada Janji Tuhan diberikan kepada saudara Janji Tuhan diberikan kepada saudara Orang percaya Orang yang mendengarkan firman Tuhan Merenungkannya dalam hati Melakukannya dan berbuah lepah Tuhan ingat kita saudara Tuhan ingat anak-anaknya Hari ini Apa masalah kita saudara Apa masalah saudara Bawa kepada Tuhan Bawa keluhan Semua keluhan Semua kebutuhan Semua pergumulan Semua masalah kepada Tuhan Dan Tuhan akan menjawabnya Orang Israel Diminta untuk membawa semuanya kepada Tuhan Datang kepada Tuhan Dan Tuhan akan menolongnya saudara Satu lagi yang Tuhan ingin mereka lakukan Yaitu berpuasa Kalau kita baca ayat selanjutnya Di sini dikatakan Mereka datang bersama-sama ke Misma Seluruh Israel Berdoa di sana Dipipin oleh Samuel Dan berpuasa Luar biasa Ada kumpulan yang besar Puluhan ribu Seluruh orang Israel Berkumpul bersama-sama Berdoa bersama-sama Beribadah kepada Tuhan Dan berpuasa Ada kesehatian Ini yang saya mau katakan Kesehatian Membuka jalan Berkat Kesehatian Membuka Mujisat Tuhan Kesehatian Membuka anugerah Tuhan Kalau ada kesehatian dalam keluarga Orang tua dengan anak Tuhan pasti akan buka berkat saudara Tuhan akan buka Mujisatnya Tuhan akan buka Berkat yang berkelimpahan Buat saudara Buat keluarga saudara Jadi hari ini Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang sehati Tuhan berkati anak-anaknya yang sehati Tuhan berkati semua hamba-hambaan yang sehati Tuhan memberkati kita semua yang sehati saudara Orang yang sehati diingat Tuhan Orang yang sehati dijaga Tuhan Dan orang yang sehati menerima berkat Selanjutnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Ketika Tuhan melihat mereka datang Bersudut di bawah kakinya Berdoa berpuasa Di 1 sama 7 Ayat yang ke-9 saudara Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba Yang menyusu Lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan Sebagai korban bakaran Dan ketika Samuel bersuruh kepada Tuhan Bagi orang Israel Maka Tuhan menjawab dia Maka Tuhan menjawab dia Luar biasa Hari itu juga Saat itu juga Tuhan menjawab dia Tuhan menjawab doa Samuel Doa yang disertai dengan persembahan korban Doa bersama dengan seluruh orang Israel Tuhan menjawab dari sorga Luar biasa saudara Hari ini Tuhan menjawab doa saudara Tuhan menjawab doa kita Apapun yang kita minta dihadapan Tuhan Tuhan menjawab Dan Tuhan menjawab dengan cara yang luar biasa Dengan cara yang hebat Cara yang ajaib Kita tidak akan menyangka saudara Kita tidak akan menduga Bahwa Tuhan menjawab dengan begitu hebatnya Dengan begitu cepatnya Orang Israel mendapatkan Jawaban yang sangat cepat hari itu Yang ketiga Jawaban Tuhan Di 1 Samuel 7 Ayat yang ke-10 Sedang Samuel Mempersembahkan korban Majulah orang-orang Filistin Berperang melawan orang Israel Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat Ke atas orang Filistin Dan mengacaukan mereka Sehingga mereka terpukul kalah Oleh orang Israel Haleluya Puji Tuhan Lihat apa yang Tuhan lakukan saudara Dia menjawab doa Samuel Dia menjawab doa orang Israel Dia menjawab kenuhan mereka Dikatakan di sini Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat Ke atas orang Filistin Dan mengacaukan mereka Sehingga mereka terpukul kalah Oleh orang Israel Luar biasa Tuhan mengguntur Tuhan mengacaukan orang Filistin Luar biasa Inilah cara Tuhan saudara Dia mengacaukan musuh orang Israel Sehingga mereka kalah Orang Israel Menyerang orang Filistin Dan hari itu mereka mendapatkan Kemenangan besar Mereka mendapatkan kemerdekaan Luar biasa Inilah cara Tuhan yang hebat saudara Yang berperang itu bukan orang Israel Yang berperang itu bukan Samuel Tapi yang berperang itu Tuhan Kalau Tuhan yang berperang Luar biasa saudara Kalau Tuhan yang menunjukkan kuasanya Luar biasa Hari ini Tuhan akan Berperang Tuhan yang mengganti kita Tuhan akan mengalahkan setiap halangan rintangan di hadapan kita Tuhan akan mematahkan setiap belenggu Dan setiap hal yang akan menghambat perjalanan hidup kita saudara Tuhan akan membuktikan kuasanya Tuhan akan membuktikan kehebatannya Hari ini Tuhan ingin kita datang kepadanya Dan melihat perbuatan yang ajaib Perbuatan yang hebat Perbuatan yang luar biasa Seperti orang Israel Yang mendapatkan kebebasan kemerdekaan hari itu Tuhan juga akan memberikan kita kelegaan Kekuatan Bahkan Berkat Tuhan yang berkelimpahan Tuhan memberkati saudara Dimana saudara berada Pekerjaan saudara Pelanon saudara Keluarga saudara Studi saudara Semua yang saudara lakukan Dengan begitu luar biasa Haleluya Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk hari yang indah Untuk sukacita, damai, sejahtera Berkat Tuhan berkelimpahan Tuhan memberikan kami Damai, sejahtera Kekuatan janji Tuhan yang luar biasa Penyertaan Tuhan Perlindungan Tuhan Dan Tuhan memberkati umat Tuhan Anak-anak Tuhan yang mendengarkan film Tuhan hari ini Dengan begitu hebatnya Pekerjaan mereka Planan mereka Keluarga mereka Studi mereka Semuanya diberkati Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Tetap sehat saudara Tetap semangat Tuhan Yesus Pemberkati kita Haleluya Thank you Terima kasih telah menonton